Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Nurse Jaga, di Olbi Channel Channel tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia kesehatan yang bermanfaat untuk sobat sehat, serta keluarga Sobat sehat, jika kamu mengidap penyakit asam murad salah satu pantangan yang harus kamu hindari adalah mengkonsumsi makanan hasil laut atau seafood Bukan tanpa alasan, ada banyak jenis ikan yang memiliki kandungan purin cukup tinggi sehingga bisa memicu kenaikan kadar asam murad dalam tubuh Padahal, ikan sendiri adalah makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi Ikan mengandung lemak omega 3 dan omega 6 yang baik untuk kesehatan otak dan jantung Sekaligus sebagai sumber protein hewani yang baik sebagai pengganti daging Memang, ada beberapa jenis ikan yang memiliki kandungan purin yang terbilang tinggi Sehingga, konsumsinya yang berlebihan justru tidak baik untuk tubuh Ikan teri, herring, dan sarden adalah beberapa di antaranya Mengkonsumsinya dalam jumlah banyak bagi pengidap asam murad akan memperburuk nyeri pada sendi Meski begitu, ternyata masih ada jenis ikan yang aman dikonsumsi pengidap asam murad Antara lain yaitu Nomor 1. Ikan Lele Ikan satu ini sangat mudah dijumpai dan harganya pun sangat terjangkau Lele menjadi jenis ikan yang aman dikonsumsi oleh pengidap penyakit asam urad Karena kandungan purinya yang terbilang lebih rendah dibandingkan ikan lainnya Tidak hanya itu, lele juga menjadi makanan sumber vitamin D yang sangat baik Vitamin D akan membantu penyerapan kalsium sehingga kesehatan tulang selalu terjaga Di samping itu, vitamin D juga membantu menjaga sistem kekebalan tubuh sekaligus membantu pertumbuhan sel Nomor 2. Ikan Nila Selain kandungan purin yang rendah, ikan nila juga rendah lemak Seperti salmon, kandungan lemak pada ikan nila hanya sebesar 3 gram dalam 100 gram penyajian Di samping itu, kandungan selenium pada ikan nila terbilang tinggi Yang berfungsi sebagai antioksidan yang membantu menangkal masuknya radikal bebas pada tubuh Menjaga kesehatan kelenjar getah bening Dan membantu meringankan resiko terserang penyakit yang berhubungan dengan daya ingat Seperti Alzheimer Nomor 3. Ikan Kakap Merah Seperti halnya lele, ikan Kakap Merah juga memiliki kandungan vitamin D yang cukup tinggi Juga rendah lemak seperti ikan nila Kandungan-kandungan yang baik inilah yang membuat ikan Kakap Merah aman dikonsumsi untuk pengidap asam murat Bagi kamu yang ingin memenuhi asupan protein tanpa harus mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang banyak, jenis ikan yang satu ini bisa menjadi pilihan Nomor 4. Ikan Salmon Terakhir adalah ikan Salmon Ikan yang sudah tidak asing lagi manfaatnya untuk tubuhmu Tidak hanya baik untuk kesehatan otak, paru-paru, sirkulasi darah dan jantung Kandungan lemak omega 3 dalam ikan Salmon bisa meringankan resiko terserangkut yang seringkali dialami oleh pengidap penyakit asam murat Studi yang dimuat dalam jurnal Arthritis and Rheumatology menyebutkan Pengidap asam murat yang rutin mengkonsumsi ikan Salmon setidaknya 2 hari sebelum menjalani pemeriksaan Ternyata memiliki resiko terserangkut 33% lebih rendah dibandingkan dengan pengidap yang tidak makan Salmon Bahkan, dampaknya pun jauh lebih baik dibandingkan dengan konsumsi rutin sepulmen omega 3 Meski baik untuk dikonsumsi, pengidap penyakit asam murat tetap ada batasan konsumsi setiap jenis ikan Misalnya, ikan kakak merah lebih baik dikonsumsi antara 3 hingga 6 kali dalam 1 bulan Baik Sobat Sehat, itu tadi video terbaru dari Olbi Channel Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan serta wawasan Sobat Sehat dimanapun Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar Sobat Sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh